Extra View adalah channel yang menampilkan pandangan luar biasa dari orang-orang yang dianggap biasa saja Membaca tanda-tanda jaman, membahas semua gejala sosial, dan mengungkap fakta di balik tabir Semua dibahas ekstra di Extra View bersama Veldie Reynold Oke kita berjumpa lagi di Extra View bersama saya Veldie Reynold Dan di studio kecil sederhana ini kedatangan tamu yang luar biasa Profesor Sardono Waluyo Kusumo Biasa dipanggil Mas Don Oleh Om Tommy Bukan, oleh semua mahasiswa di Gachi Bahkan yang baru masuk, yang mestinya cucu saya, kalau di Gachi itu dipanggil Mas Don Saya jadi rektor, tetap saja Mas Don Jadi saya, enaknya panggil Prof atau panggil Mas? Mas Don, Mas Don saja Biasanya orang ini mau merendah, jadi kita tuh gak enak jadinya panggilnya Bukan ini persoalan apa ya Sudah nama panggilan, jadi sudah Malah saya, malah saya tidak aneh, kalau di kampus ada yang panggil Prof itu malah aneh Saya bilang jangan, panggil Rachev nama saya Oke saya, ya Mas Don Lebih suka disebut, dipanggil director, sutradara, atau choreographer? Susah karena Ya memang, lebih enak kan kita ngerjain Profesor Tentanya harus usah Tentanya harus usah Tentanya harus usah Tentanya harus usah Tapi, gimana ya Saya itu dikenal sebagai pencipta seni pertunjukan yang menggabungkan banyak unsur Dan sebenarnya itu bertolak dari pendidikan saya sejak kecil Dimana saya itu dilatih di tradisi seni pertunjukan Jawa Nah, dalam seni pertunjukan Jawa itu unsur-unsurnya itu dari berbagai disiplin seni Dan juga skalanya semua sama besarnya Ya Misalnya, iringan musiknya saja Oke Itu sama dengan Orkes Simponi Gamelan itu kalau mau lengkap itu bisa 42 sampai 50 orang Wah Dan instrumennya itu bukan main-main tuh Besar-besar Iya Ada klom Wah, itu ada yang harus dipukul dengan keras Iya Ada drumming, drumnya ada Ada sitarnya seperti gitar juga ada String quartetnya ada Flute-nya itu juga ada Chorus-nya itu bisa 8 perempuan, 8 laki-laki Wah Jadi, dalam sunni pertunjukan Jawa Terutama yang tradisi besar Kraton Dimana saya dibesarkan di dalam tari itu Sudah terbiasa Itu mengalami Hidup di dalam pertunjukan Di mana unsur musikanya besar Pertunjukannya Penarinya biasanya Penarinya biasanya juga ada yang penari utama Tetapi ada penunjangnya juga Dan ada supporting unitnya Itu penarinya bisa 50 sampai 100 orang Itu kalau pertunjukan yang semua orang Dan kita sering harus melaksani seperti itu Belum lagi Kostumnya Kostumnya itu harus pakai Batik yang beragam Kira-kira 10 style yang sempurna Setiap Ininya itu sempurna Sampai warnanya Terus Belum lagi ditambah batik itu Ditambah Aksesoris Yang dibikin dari bahan Kulit sapi itu Pakai ditatah Itu Ruminya luar biasa On top of that Itu Naskah yang kita pentaskan Itu biasanya diambil dari Naskah Mahabharata Atau Ramayana Atau Seratmena Itu lakon Islam Yang diterjemahkan oleh para Pujangga Jawa Ketika abad 17-18 Jadi Tradisi Jawa di Keraton itu Sebuah pertunjukan yang unsurnya itu besar Itu proses latihannya panjang Pendidikannya juga lama Iya Sekarang pun Juga mulai Ketika tidak ada lagi Background Budaya klasik saya Saya juga pergi kemudian Ke Amerika Umur saya 18 tahun Saya berkesempatan Saya berkesempatan karena ada rezeki disana Malah yang saya beli pertama kali itu kamera film Oke Home movies dulu Mereknya Keystone Keystone ya Iya Itu waktu saya umur 18 Kurang lebih tahun 60-an Yes 1964 Satu tahun menari Tapi statusnya menari Tapi tiap hari Aku menikmati Melihat kehidupan New York itu Saya rekam dengan Lewat Kamera itu Dan sejak itu 64 Sampai sekarang pun Saya tetap merekam kehidupan sekitar saya Dari 64 Sampai sekarang Saya tidak berhenti membeli kamera Makanya tadi begitu ke sini Langsung nanya ya Aku langsung nanya Sinematografernya justru gak nanya Dia biasa high-end High-end Karena dia udah Kalau aku Kepentingannya agak lain Kamera Iya Meskipun Film saya Sedat tahun 64 Nah itu waktu 18 tahun itu Nah ini Persoalan sama kan Dengan anak-anak muda sekarang kan Semua sudah punya kamera sebenarnya Iya Dengan HP itu Sudah bisa bikin film dari situ Iya Nah ketika saya punya kamera Umur saya juga sama Seperti mereka Iya Umur saya 18 Di tengah mau masuk universitas Iya Belum masuk gitu Itu Saya menikmati Melihat Dan merekam Tanpa ada kepinginan Untuk itu ditonton orang lain Iya Memang hasratnya atau motivasinya Untuk kepuasan sendiri ya Bukan hanya kepuasan sendiri Kalau sendiri bisa lain ya Tapi kepuasan ketika Pertama tentu saja Saya merekam tarian-tarian yang saya kenal Iya Tapi pada tahun itu Waktu saya muda Iya Umur 16-15 Saya mendengar Soekarno pidato terus Satu-satunya Itu kehidupan Tidak ada TV Sebelum ada hubungannya dengan kamera SMP Itu saya mendengarkan radio Dan yang diomongin Soekarno itu tentang Eh Saudara kita yang ada di Aceh Saudara kita di Boleh 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 Sini sini Tidak apa-apa Terima kasih banyak Ibu Coffey-nya Tidak apa-apa Kita santai Santai aja Kalau mau minum ini juga Belum minum Oke Nah jadi Suara Soekarno itu Satu-satunya Yang harus kita nonton bareng Itu dengerin bareng Radio Tidak ada TV Dan kita nikmat banget Imajinasi kita Saya orang Jawa Mendadak itu ada Masukan dari Soekarno Imajinasi Saudara-saudara Kita ini Semakin Lengkap Keluarga kita Keluarga bangsa Indonesia Aceh Masyarakat Aceh Itu juga Saudara kamu Hei orang Jawa Hei orang ini Itu semua Waktu itu ya Iya Waktu itu Nah kan Wujud Jadi ketika aku Merenam Empat Menikian film itu Mulai membuat film itu 65 aku sudah pergi kemana-mana Merekam film Membuat film Bahkan naik kapal ke pulau nias Yang susah Yang bukan Zaman itu Dan itu niatnya Membuat video Belum 20 tahun Belum Ini ke batak Dengan kamera Yang 8 mili Yang belum ada suaranya Wow Itu Jadi niatnya bukan untuk Memproduksi karya film Yang itu kan Dalamnya itu Mesti ada Isi itunya kan Roll filmnya kan Yang 8 mili 8 mili itu Bawa can sendiri dong Shootingnya itu Tiga menit selesai Selesai Nanti jodohnya bawa banyak Jadi bawa-bawa itu Selesai Selesai Nah jadi Tidak kebayang kita HP aja sekarang bisa Sejam dua jam Itu cuma Tiga menit Satu 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 Jadi Tapi waktu itu Kemewahan Kemewahan Dan juga Sebuah Kesulitan Karena kan Yang saya lihat itu Sudah langsung lama Saya harus ngambil Tiga menit Yang Harus Momen yang paling Menarik Dan Ya Disamping ketika itu Kalau saya tarik lagi Soekarno Menjadi salah satu Toko inspirasi Mas Don Jadi Ya saya bisa Membayangkan Bagaimana Soekarno itu Kan sangat Dalam Apa namanya Retorikanya dia Untuk Bagaimana mencintai Indonesia yang beragam ini Yang Kaya Nah tentu Harus Divisualisasikan Dalam Ya Jadi artinya Sesudah Sesudah saya Waktu kecil Menarik Dari Naskah Dan Mitologi Sastra Yang Diciptakan oleh Sastrawan Jawa Mendadak Saya mendengar Sastra Tuturnya Soekarno Kan Bisa diartikan Gitu Nah imajinasi Saya itu Tentang Orang-orang Papua Yang Di dalam Hutan Perkasa Mengejar Binatang Ini Ini Dan Dan Di Aceh Bagaimana Tarian Syair-syairnya Itu Bergelora Sampai Perang Aceh Itu Beratus Sampir Mencapai Ratusan tahun Itu Itu Kan Kayak Mahabarata Perang Perang Itu Masih Soekarno Itu Memberi Masukan Kepada Sebuah Generasi Lewat Radio Dan Soekarno Kalau Pidato Dia Memakai Retorika Pedalangan Pedalangan Jawa Itu Selalu Ada Karakter Selalu Ada Ini Ada Emosi Sosok Soekarno Ya kita Tau lah Gitu Dia itu Selain Seorang Retorik Apa Namanya Mungkin Dia seorang Aktor Yang baik Yang jago Gitu Karena Suara Dramaturgi Misalnya Dia kan Luar biasa Luar biasa Nah Dia Kelihatan Sekali Bahwa Dia itu Mengenal Adanya Potensi Di dalam Seni Tradisi Kita Nah itu Lewat Tradisi Tutur Dijawab Dia paling seneng Wayang kulit Itu beda Dengan Wayang kulit Itu pakai Boneka Si dalang Ini Menghidupkan Jadi Sebenarnya Dan dalang Ini Dia menciptakan Sastra Tutur Nah itu Soekarno Hampir Retorikanya Kayak Seorang dalang Itulah Kenapa Kita tahu Bersama Soekarno Itu Yang Mengangkat Tri Sakti Berdaulat Di bidang Politik Kemudian Bidang Ekonomi Dan Berkepribadian Ia Iya Itu Itu luar biasa Nah Itulah yang Mungkin Konten dari Kalau mau disebut konten Jadi Film yang saya bikin itu Sebenarnya Sebenarnya Narasi utama Itu Mengenal Indonesia itu Mengenal Suasana Yang dimasukkan Soekarno Kepada Generasi-generasi Baru Seperti saya Atau Generasi-generasi Yang lebih Tua dari saya Ada Wow Ada narasi besar Tentang sebuah bangsa Dengan beragam-ragam Sukunya Beragam ini Karakternya Dan kita itu Semua Saudara Semua itu Jadi Ada romantisism Dalam diri saya Saya mengunjungi Saudara saya Di Aceh Mengunjungi Termasuk hari ini Termasuk hari ini Menado Menado Sudah ke Bunakin Tapi sayang Sebentar saja Ya itu Bunakin Mendadak Ada narasi lain Narasi lain Wah Harus Ada zoom ini Apa Termasuk Saya Dengar Mas Don juga Banyak kenal Toko-toko Sulawesi Utara Ya Itu Salah satu juga Ketika saya Lulus SMA itu Mau masuk Gajah Gajah Mata Waktu itu Murus saya Sudah 19 Sampai 20 Mendadak Saya berasa Tidak Kerasan lagi Kerasan lagi di kota Kerasan lagi di kota Jawa ini Jadi aku masuk UI saja Di Jakarta Karena habis dari New York Melihat Dinamika kehidupan New York Dan saya rekan Jadi memorinya itu lebih panjang lagi Karena aku bisa lihat terus Saya refleksi terus Ketika saya di Jakarta Saya ketemu berakam suku Orang Dayak Orang ini Orang Aceh Nah itu menambah realitas Yang saya dengar dari Soekarno Mendadak saya temukan Ya Dari narasi itu Ya Tidak sekedar retorikan Fakta Empirik Iya Dan Soekarno itu Punya Kepekaan yang luar biasa Lewat daya imajinasinya Dia itu melihat Bahwa ini Sebuah bangsa besar Yang memang akan jadi Bangsa yang besar Dengan Apa itu Keikhlasan Untuk saling menerima Aceh Ini Menahasa Ini Semua itu Ya Tapi Soekarno sendiri Memang generasi Soekarno sendiri Saya kira juga Dibesarkan Oleh tokoh-tokoh Yang mendampingi dia Zaman itu Ya Dimana tokoh itu Semua kumpul Di Jakarta Dan itu tokoh-tokoh Dari Minahasa Dari Manapun Dari Bali Dari Apa itu Pandung Dari Sumatera Barat Dari Aceh Di Jakarta Yang langsung Yang langsung Memberi input Pada Soekarno Dan Soekarno Menambah Itu dalam Perbendaraan Dia ciptakanlah Setiap Pindatu Merangkai dari pendapat-pendapat Sembahan-semahan pikir Jadi sebenarnya Orang berfokus pada Soekarno Saja Sebenarnya bukan Soekarno Saja Tetapi Pada zaman itu Di zaman itu Soekarno juga ketemu Salah satu toko dari Sulawesi Utara Samro Tulang Itu luar biasa Yang kedua Dia tunjuk Henggantung Untuk menjadi Gubernur Dekat Memimpin Jakarta Ibu kota Yang adalah Seorang Perupa Perupa Pelukis Padahal kan Kenapa bukan toko Militer Ya misalnya Atau soal ekonomi Tapi ternyata Henggantung Tapi Kira-kira Apa dibalik Pilihan Bung Karna Terus terang Waktu saya di Jakarta Kira-kira Tahun Tahun 60-an 62 Pernah sering Aku ke Jakarta Terus 63 Jakarta itu Kan sebuah kota Kalau di Jogja Di Solo Image-nya itu Pemerintahan Kebudayaannya Itu ada rajanya Terus ada Hirarki Budaya Di Bali juga Ada rajanya Terus ada Hirarki Budaya Dan Jakarta itu Tidak ada keraton Tidak ada rajanya Dan karena Demokratis Saya kira Di sini Sumbangan Teman-teman Minahasa Sangat besar Minahasa Sebagai sebuah Budaya Yang saya lihat Saya kenal Tokoh-tokohnya itu Yang menciptakan Kehidupan Yang lebih 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 Meriah Lebih Egaliter Tidak ada Hirarki Sehingga Untuk menciptakan Budaya kota Yang beragam suku Kultur Minahasa Itu sebenarnya Sangat berperah Itu yang Kemudian Saya pikir Kenapa Henggantung Kalau itu Gubernurnia Orang Jawa Pada zaman itu Pasti Raja-rajaan Betul juga Jadi Hirarki Gampang Sangat masuk Di akun Saya yakin Karena Saya tahu Di Bali Refleksi Saya Seperti itu Kira-kira Nah Dan pada zaman itu Jakarta Pastilah Orang Mengenal Tidak mungkin Pakai baju Jawa yang terbaik Kalau undangan Ya masih Gitu Tetapkan Kemudian Masih terkota-kota Nah Orang Minahasa Dengan gaya Yang Apa itu Kolehial Yang Yang santai Itu Menciptakan Fashion Yang Dipakai Semua orang Enak Warna-warna Yang ceria Ini Apa Coba Kalau Di Jawa Kan Hitam Coklat Coklat Yang Coklat 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 Ini Orang Menadu Bapak Datang dengan Keceria Dengan Warna-warna Yang lebih Justru waktu itu Mungkin Norak Ada Ini Norak Tinggal Beli bahan Terus dipotong Ada Gitu Tetapi Itu Yang Aksesible Artinya Gampang Di Akses Orang Cara Berpakaian Seperti itu Tidak Membosankan Karena Bisa Ganti-ganti Materialnya Juga Tidak Harus Digun Berpuluh Tahun Batek Harus Yang Klasik Yang Gini-gini Dari Pendekatan Itulah Secara Kultur Kemudian Makanya Ya Konon Ya Orang Menyebut Designer Fashion Design Yang Apakah Yang pertama Yang paling Senior Adalah Orang Minasa Keluarginya Rima Melati Itu Ibunya Rima Melati Non Kawilarang Terus Judith Tumbelaka Itu Ini Aksesoris Aksesoris Banyak Desainer Desainer Sekarang Thomas Sigar Senior Terus Ada Irisopit Itu Iya Irisopit Semuanya Ya Memang Berangkat Dari Background Culture Yang Catchy Memperkaya Indonesia Belum Indonesia Minimum Jakarta Dulu Dibutuhkan Kultur Yang Lebih Sociable Yang Lebih Lebih Ter Apa Dan Menyapa Duluan Kalau Orang Jawa Kan Kalau Gak Disampai Wah Jangan Gak Sobat Gitu Yang Justru Yang Dari Menado Itu Membikin Suasana Itu Saya Kira Salah Satu Sumbangan Dan Memang Benar Tentang Fashion Dida Desainer Menciptakan Salah Satu Unsur Budaya Kota Itu Desain Termasuk Tariannya Tariannya Itu Tarian Pergaulan Main Cat Segala Macem Kalau Di Jawa Kan Nonton Orang Nonton Terus Pentas Yang Kebanyakan Orang Jadi Penonton Tapi Kalau Main Cat Semua Orang Yang Harus Ikut Nah Itulah Sembangan Sebagai Sebuah Seni Yang Makanya Disebut sebagai Tari Pergaulan Direndahkan Sebagai Tari Pergaulan Tapi Itu Diperlukan Ya Kalau Maengkit Kan Sedikit Yang saya Tahu Ada Tiga Babak Pertama Ritual Kepada Tuhan Kemudian Nah Itu Sebenarnya Kemudian Yang Itu Pergaulan Lelayaan Tapi Kan Sudah Ada Pengaturan Pengaturan Dari Religiositas Itu Pasti Nasihat Dari Para Pater Atau Tapi Kalau Raja sendiri Sudah Dan Itu Sebenarnya Umum Di Wilayah Seperti Di Filipina Juga Dikenal Bambu Dimana Mana Memang Setiap Wilayah Ya Itulah Kekayaan Indonesia Mosaik Indonesia Luar biasa Sekali Kemudian Bergerak Lagi Ketika Masuk Industri Film Muncul Ada Wim Umbo Frank Kirolim Pandey Terus Ada Di Dalam Ini Fred Wettig Itu Urusan Dekorasinya Setting Property Ya Ada Lagi Yang Setelah Ya Tapi Yang Sekarang Ya Frans Pat Ya Ya Tapi Aku Yang Pengen Tahu Itu Dea Pransi Itu Dari Mana Disini Disini Nah Itu Pransi 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 Itu tokoh film Yang meletakkan Dasar-dasar film Modern Indonesia Itu Pransi Nah Jadi Saya Mungkin Kalau fotografi Dulu kan Mendur Mendur Iya Dia yang duluan Ada Tapi Kalau Ipos Mendur Sama Umbas Nah Kebetulan Saya Umbas Nah Ini Yang Saya Maksud Jadi Dalam Dunia Dalam Medium Yang Tidak Transisional Dengan Teknologi Itu Teman-teman Dari Minahasa Itu Lebih Mudah Melangkah Duluan Karena Tidak Ada Beban-beban Nilai-nilai Transisional Kayak Jawa Itu Budaya Dan Pertunjukan Itu Harus Besar Harus Mahal Harus Ini Apa Kita Sebut Sosial Kapital Kurang Lebih Saya Kira Iya Iya Jadi Nah Tapi Kemudian Ini Makanya Mas Don Sebagai seniman Juga akademisi Banyaklah Kita Kita Mendefinisikan Prof Mas Don Ini Luar biasa Ya Koreografer Dapat penghargaan Internasional Oh Dari Meksiko Kalau nggak salah Dari Meksiko Dapat Dari Pemerintah Belanda 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 Macem-macem Iya Macem-macem Dari Sudut pandang Mas Don Ya kita Bicara skop Perfilman Kurang lebih Atau seni Seni Pencipta Seni Kurang lebih Sesuai dengan Sambil diminum Apa namanya Kita memang Di Sulawesi Utara Ini Ingin Karena Seperti yang disebutkan Mas Don Tadi Memiliki Kekayaan Yang kita sebut Sosial capital Itulah Atau Sekarang mungkin Lebih Lebih Disebut dengan Ekosistem Kesenian Atau budaya Kurang lebih Kira-kira Apa Pandangan Dari Mas Don Untuk Sulawesi Utara Nomor satu Karena Sekarang ini Terutama Sasaran kita Kalau supaya Kedepan Itu kan Mulai Memberi Ruang Kalau Mau bicara Budaya Itu sebenarnya Kita lebih Baik Bicara Soal Potensi Kreatifnya Potensi Kreatifitasnya Karena Kalau kita Bicara Kreatifitasnya Seolah Minim Apa itu Monopoli Seniman Ya susah Karena Ukuran produk Seni Itu kan Tergantung Konteksnya Kalau di konteksnya Di Jawa Itu tadi Yang klasikal Yang gini Kalau di Bali Yang turis Akan senang Jadi harus kurami Harus ini Tapi Kita itu Nomor satu Terus Bagaimana Kalau saya Pikiran saya Bagaimana Sumbangan Tokoh-tokoh Masa Lampo Dulu Ketika Ada tantangan Baru Namanya Sepuah Ibu kota Jakarta Kehadiran Teman-teman Dari Minahasa Itu justru Cukup signifikan Dan langsung Malah bisa Memberi Sumbangan Besar Terciptanya Budaya Baru Itu Jakarta Bukan Kepanjangan Kesenian Jawa Bukan Kepanjangan Kesenian Bali Atau Kesenian Tapi Sebuah Dinamika Baru Dimana Semua Orang Seni Itu Sebenarnya Tergantung Dari Pribadi Masing-masing Background Kultur Masing-masing Dan Harus Dilakukan Dengan Kewajaran Karena Kewajaran Itu Artinya Apa Ya Sehari-hari Itu Harus Artistik Nah Budaya Budaya Minahasa Itu Sebenarnya Waktu Saya Bandingkan Pahalaman Saya Sebagai Orang Jawa Rimah Melati Non Kewajaran Ah Baju Apa Yang Bagus Orang Jawa Pakai Buking Eh Kita Pakai Sulaman Yang Apa Kita Ciptakan Sendiri Yang Kita Pakai Sehari-hari Eh Bagaimana Itu Kalau Yang Yang Menting Ciptakan Suasana Kita Menyapa Orang Dulu Itu Terus Kebutuhan Barunya Apa Yari Mah Melati Yang Paling Pertama Kali Bikin Cafe Jakarta Namanya Apa Cafe Jakarta Tahun Berapa Itu Dia Ciptakan Dengan Si Suaminya Si Franz Itu Cafe Dia Itu Sebagai Lifestyle Yang Model Iri Supit Dengan Bikin Kostum Kostum Yang Kasual Yang dipakai Anak-anak Dan harganya Murah Dan gini Nah itu Yang saya Maksud Dengan Menciptakan Karya-karya Yang Estetika Kehidupan Sehari-hari Nah Itu Termasuk Jakarta Kalau sekarang Belakang ini Kayak 10 tahun Terakhir Ini lah Kalau saya Lihat Wah Hampir Setiap Ini kok Ada rumah Rumah makan Menado Restoran Menado Tiba-tiba Begitu ya Padahal Tadinya kan Dinominasi Padang Wartem Betul Di mal-mal Juga Sudah ada Bubur Menado Terutama Juga Di balik Yang membedakan Restoran Menado Dan Restoran Padang Itu materialnya Orang Menado Itu materialnya Ikan Nah Kemudian Ketika Jakarta itu Terbuka Maka Orientasinya Juga Muncul Perbandingan Yang menyadarnya Bahwa ikan Itu Sumber Kelezatan Kuliner Yaitu Misalnya Restoran Jepang Bahkan Ikan itu Kalau Bukan Tukang masanya Yang menentukan Tapi Tukang pilih Ikannya Itu yang menentukan Karena Gak perlu Dimasak Sasimi Gak perlu Dimasak Jadi Yang namanya Safe Itu Ternyata Beda Bukan lagi Memasak Di bumbu Bumbu Yang segala Macem Kalau itu Style Cina Kalau itu Tapi Kalau Sebisa Mungkin Ini bumbunya Ringan Ringan Nah Menado Itu Punya Daya Tawar Yang berbeda Dengan Masakan Yang India Masakan Padang Yang Wah Berat Gitu Yang sedap Sampai Santanya Banyak Terus Harus Daging Kambing Yang Perima Rendang Daging Ini Dan Dimasak Tapi Kalau Orang Manado Tetap Sebenarnya Daily Estetic Mancing Supaya Tetap Segar Eh Cepat Eh Dibawa Ke dapur Langsung 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 Saja Sambalnya Itu Tomat Semua Mentah Mentah Dabu 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 Jadi Ini Basis Basis Apa Itu Estetiknya Keseharian Alami Kalau Yang Berat Ada Juga Iya Tapi Itu Basis Estetik Sehari Itu Yang Paling Penting Sebenarnya Lebih Praktis Lebih Estetik Dan Lebih Biasa Waktunya Dipakai Untuk Mikir Yang Lain Banyak Yang Lucu Mas Don Ketika Orang Menado Ke Jakarta Mas Makanan Rumah Kenapa Disini Orang Andri Itu Yang Cakalang Suhir Persis Cakalang Suhir Itu Karena Kita Kebanyakan Ikan Kemudian Diasepin Nah Biar Ikannya Enggak Rusak Ya Dibikin Cakalang Pampis Namanya Jadi Jadinya Suhir Suhir Loh Ini orang Ngantri Makan Itu Nah Disitu Itu Kenapa Itu Karena Sebenarnya Yang Saya Lihat Itu Alam Memudah Persoalan Dimana Pantainya Banyak Pulau Kecil Ikan Banyak Saya Tadi Naik Ke Tomohon Ya Udaranya Dingin Bunga 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 Banyak Estetika Sehari Tapi Bandung Lembang Juga Begitu Tapi Persoalannya Beda Mana Ada Ikan Yang Segera Dimakan Dan Alam Juga Keindahnya Langsung Ada Karena Itu Udara Dingin Yang Kedua Yang Ajaib Lagi Ada Danau Selalu Ada Air Disini Jadi Ini Secara Ecosystem Alam Itu Mempermudah Persoalan Jadi Gini Mas Konon Katanya God Is Creating Minahasa While Is Dancing Taringnya Tidak 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 Memberikan Apa Rezeki Mari Gampang Tidak Itu Nah Ini Basis Yang Sebenarnya Menjadi Kita Menjadi Isi Going Menyapa Tidak Usah Berlebihan Terlalu Ini Gitu Nah Ini Jadi Kalau Daily Estetik Itu Masa Kini Jadi Orang Penting Sekali Estetika Untuk Menjadi Kehidupan Sehari Hari Tidak Harus Menunggu Kalau Di Jawa Itu Upacara Raja Lahir Setahun Sekali Upacara Apa Dan dulu Kasihnya Kan Begitu Itu Juga Satu hal Yang Kita Harus Malah Kalau Saya Juga Hati-hati Jangan Sampai Kehilangan Kenimatan Yang Sudah Diberikan Ini Betul Karena Ini Yang Penting Dan Ini Karena Itu Menjadi Semua Serba Wajar Alami Tidak Dibikin Bikin Sehingga Keceriaan Menyapa Orang Bersaudara Makan Lama Orang Masuk Itu Itu Sebuah Estetik Dalam Life Kehidupan Yang Artistik Memang Mas Don Saya Datang Dari Kalau Disini Kita Menyukur Kan Disini Ada Suku Bangsa Bangsa Besarnya Minahasa Lalu Disini Ada Empat Subetnik Sebenarnya Kita Menyebutnya Ya Itulah Subetnik Saya Dari Tontemboan Yang Lain-lain Mas Tommy Dari Tonsia Kita Makanya Kemudian Kita Bersatu Dalam Pada Satu Masa Di Nanti Kalau datang Lagi Kita Main Ke Pinar Wetengan Di sana Berkumpul Para Leluhur Ini Kemudian Bersatu Tapi Memang Sebenarnya Dari Satu Leluhur Kemudian Dibagi Empat Kemudian Bersatu Lagi Tapi Sekarang Ini Ada Pengembangan Sampai Sembilan Subetnik Saya Tontemboan Nah Nanti Gini Di Tengah Tahun Atau Sebentar lagi Kurang lebih Kita Ada Yang disebut Pengucapan Syukur Pengucapan Syukur Itu Tradisinya Semua Orang Dari Mana Saja Kita Tidak Kenal Dan Kita Tidak Mengundang Orang Tapi Orang Yang Kesana Di Wilayah Tontemboan Dan Sekarang Bukan Lagi Tontemboan Udah Semua Tapi Yang Paling Kental Itu Tontemboan Misalnya Minahasa Selatan Nanti Pada Saat Acara Pengucapan Syukur Itu Siapapun Terundang Datang Mampir Aja Di rumah Pulang Bawa Bambu Kita Nasi Jah Itu Kayak Bambu Yang Nasi Beras Ketan Disiapin Sama Dodol Nah Kalau Makan Di meja Silahkan Ngambil Sendiri Dan Kalau Nggak Makan Berasanya Tamu Ini Nggak Menghormati Tuan Rumah Nah Ini Ini Juga Problem Problemnya Adalah Buat Buat Tamu Merasa Senang Tapi Belum Tentu Ada Yang Senang Juga Ya Karena Kebetulan Nggak Cocok Makan Nanya Bisa jadi Karena Pedas Dan Macem-macem Atau Bosen Makannya Ada Kritik Kritiknya Adalah Akhirnya Kita Terbiasa Hidup Yang disebut Pesta Poya-poya Kita Kita Sudah Ulang tahun Siap Tahun Dirayakan Dirayakan Itu Biasanya Ya Harus Makan-makan Nah Yang Lebih Luar Biasa Ini Saya Sekedar Mas Don Juga Mungkin Sudah Tahu Kita Kan Orang Meninggal Itu Ya Pasti Berduka Bersedih Tapi pada Saat Dia Berduka Itu Sudah Dibikin Acara Malam Penghiburan Dan Itu Makan Nah Setelah Meninggal Makan Setelah Meninggal Tiga Malam Makan Lagi Dan Setelah Tiga Malam Seminggunya Kita Ada Makan Kumaus Namanya Atau Mingguan Nanti Setelah Mingguan Dua Mingguan Makan Lagi Dan Empat Puluh Hari Makan Lagi Kemudian Setahun Jadi Di Satu Keluarga Yang Ada Yang Meninggal Periode Makan Itu Sudah Terjatwal Di Luar Dia Ada Anak Ulang Tahun Atau Dia Ulang Tahun Atau Nenek Atau Kakeknya Ulang Tahun Atau Ada Bayi Yang Baru Lahir Selamatan Jadi Kita Terlalu Menikmati Mungkin Dan Jadi Kritik Sosialnya Orang Termasuk Saya Sendiri Juga Mengkritik Karena Akhirnya Kita Tidak Memperhitungan Secara Ekonomi Tapi Yang Tadi Karena God Is Dancing While Creating Minahasa Kita Masih Punya Pohon Kelapa Kita Enggak Pernah Ngurusin Pohon Kelapa Mas Setiap Tiga bulan Tiba-tiba Dia udah kasih Buit Mahal lagi Kurang lebih Mungkin Itu Saya Cuma Sekedar Ini Saya Kira Itu Yang Kita Kembali Kepada Daily Estetik Itu Bahwa Sebenarnya Setiap hari Itu adalah Kejutan Oke Harusnya 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 Mendadak Ada Ibu-ibu Yang Ternyata Ini Saya Campur Ini Seperti Rendang Minang Tapi Saya Pakai Dengan Daun-daun Yang ada Disini Kalau Kita Over Structure Kejutan Itu Akan Tidak Ada Yang Kedua Ini Yang Menjadikan Estetika Baru Tidak Muncul Kalau Tidak Ada Kejutan Akibatnya Setiap Hari Itu Rutin Jadi Malam Akhirnya Overstructure Nah Itu Yang Menjadi Beban Bukan Lagi Pesta Nah Ini Penting Untuk Disadari Karena Apakah Ketika Merumuskannya Itu Seolah Kita Malah Setiap Hari Itu Overdesign Padahal Kalau Kita Buka Realitasnya Aku Lihat Minahasa Ini Tadi Aku Kan Pergi Kemana Mana Sampai Kota Daerah Mana Aku Kunjungi Yang Belum Pernah Cuman Sini Tapi Saya Lihat Ini Cukup Kompak Artinya Jaraknya Tidak Terlalu Jauh Antara Menado Dengan Tomohon Kemudian Itu Cuma Jalannya Jalannya Tapi Sebenarnya Range Keren Banget Antara Laut Terus Kenin Jalan sedikit Gunung Turun sedikit Laut Terus ada Danau Ada varian Ada Gunung Di Tomohon Itu bisa Nikmati Beberapa Gunung Lokon Ada Gunung Mahal Bisa Lihat Kelabat Dan Seputan Empat Gunung Lima Gunung Jadi Sebenarnya Setiap Tempat Itu Ekosistemnya Unik Dalam Banda Petik Jadi Unsur Surprise Itu Sebenarnya Bisa Kita Sebenarnya Kita Harus Terkejut Setiap Hari Dengan Tau Tau Bunga Yang kita Tanam Lebih Besar Lagi Tadi Ketempatnya Saudaranya Tommy Aku Lihat Bagaimana Kaget Aku Lihat Ada Buruk Bunga Teratai Yang Daunnya Itu Bisa Besar Banget Saya Tanya Ini Transplant Enggak Ini Origin Sini Ya Berarti Ini Hanya Bisa Ditanam Disini Nah Hal Begini Ekosistem Itu Kita Tadi Yang Harus Teliti Harus Apa Itu Setiap Hari Sebenarnya Kita Bisa Penuh Kejutan Dan Itu Harus Disisakan Jangan Semua Terlalu Overstructure Malah Ternyata Jadi Jadi Maunya Pesta Terus Ternyata Pesta Terus Itu Capek Juga Ternyata Seringkali Kita Harus Ada Waktu Yang Dimana Harus Ada Exident Harus Ada Surprise Jadi mas Justru Disitu Saya Kita Disini Warga Sulut Minahasa Menadus Secara Khusus Bersyukur Karena Kita Kedatangan Mas Don Dan Kita Berterima kasih Pada Om Tommy Kalau Beliau Itu Tidak Concern Dia Tidak Mikirin Kita Kesini Pasti Mungkin Tidak Dateng Mas Don Gini Sehubungan Dengan Tadi Poin Tadi Yang Kita Bahas Artinya Kita Ingin Untuk Apa Yang Kita Miliki Ini Yang Given Ini Ini Yang Akan Kita Benar 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 Kembangkan Bukan Kembangkan Kita Kreasikan Sehingga Benar Benar Ini Bisa Bukan Hanya Memenuhi Estetika Estetika Itu Penting Sekali Tapi Bisa Bermanfaat Secara Keseluruhan Maka Kita Memulai Dulu Dari Film Karena Film Menarik Gerbong Dia Lokomotif Menarik Gerbong Disitu Musik Ikut Ya Kan Disitu Ikut Juga Ya Macam Macam Termasuk Fashion Termasuk Apa Namanya Arsitektur Disitu Arsitektur Pengembangan Teknologi Komunikasi Dan sebagainya Zaman sekarang Kita tahu Nah Apa Saran Mas Ber Tadi kan Kita Bicara Tentang Bagaimana Supaya Kita Tidak Terlalu Karena Kompak Dan Banyak Bahannya Kemudian Kita Bikin Sehingga Sampai Terencana Setahun Dan Itu Supaya Ternyata Agenda Sosial Saja Ya Akhirnya Rutinitas Baru Akhirnya Rutinitas Yang Baru Yang kedua Kepalinya Kita Tidak Mengalami Surprise Pada Setiap Hari Padahal Setiap Hari Harusnya Surprise Itu Yang Beauty Of Life Itu Yang Menarik Kalau Kita Kepasar Tadi Aku Kepasar Oh Sempat Ternyata Banyak Yang Ajaib Ajaib Ada Di situ Cara Mendadak Di Tomohon Di mana Di pasar Itu Di Di Tomohon Sebelum Ke Cardeni Ada Di sana Ada pasar Ekstrim Ya itu Oh disitu Tapi Terlalu Apa ya Kita terlalu Siang Terlalu Oh ya Sudah Sudah Yang ada Horor Itu Tadi Ada Anjing Yang Dibelah Perutnya Ada Babi Yang Langsung Ditebas Begitu Kepalanya Kayak Patung Kayak Patung Realis Eh Ternyata Bener-bener Kepala Babi Kita Kayak Gitu Itu Hal Yang Banyak Yang Kecutan Seperti Yang Kedua Lagi Ular Ada Ular Nah Itu Orang Cerita Tapi Sebenarnya Yang Begini Kemarin Saya Ngobrol Panjang Sama Adi Sama Tentang Sama Saudaranya Tommy Pak Pendeta Tentang bagaimana Obsesi Saya sudah lama Kepengen Kemenadu Itu Karena Saya melihat Hal yang sama Yang ada Di Thailand Semua Binatang Itu Sebenarnya Layak Makan Nomor Satu Itu Nah Kemudian Pastilah Kemudian Ada Ciptaan Ciptaan Cara Mengolah Serangga Ini Apa Sampai Binatang Melata Kalau Lawar Untuk Bisa Ciri Makan Itu Sudah Satu Tahap Kudus Oke Ya Nah Kemudian Ciptaan Alasannya Apa Apakah Itu Hanya Karena Dulu Tidak Ada Daging Import Atau Tidak Apa Atau Memang Orang Percaya Ikan Kita Itu Memang Enak Banget Berarti Semua Enak Yang Diberikan Nah Kalau Ini Sudah Jadi Kultur Kemudian Dihilangkan Dengan Kebiasaan Baru Bahwa Akhirnya Kita Cuman Taruh Satu Yang Layak Makan Cuman Ikan Yang Layak Makan Itu Akibatnya Yang Lain Itu Otomatis Jadi Hilang Kepekaan Kita Pada Pada Rasa Serangga Rasa Itu Yang Sebenarnya Itu Butuh Puluhan Tahun Juga Untuk Mencapai Itu Itu Knowledge Apa Hanya Karena Kemudian Di sini Ada Yang Tapi Di Jawa Juga Dimakan Yang Kaya Ulat Nah Ternyata Aku Kesini Saya Ngomong Sama Tom Aku Kesana Pengen Lihat Pasar Sayang Tadi Apa Tetapi Sebagai Konsep Terus Hidup Kemarin Saya Diskrisi Saya Pengen Tahu Jangan Jangan Mindset Cara Berpikir Tentang Keragaman Ekosistem Yang Tidak Terbatas Semuanya Serba Mungkin Itu Juga Makanan Tadi Itu Itu Sebuah Cara Berpikir Dan Kalau Itu Terlama Berada Di Dalam Di Minahasa Pasti Pasti Ada Reason Apa Atau Kemudian Kita Ini Minimum Sebenarnya Knowledge Jangan Jangan Hanya Karena Kampanye Fried Chicken Kampanye Indomie Goreng Itu Kepekaan Tadi Hilang Gara Gara Kampanye Saja Ada Alasan Apa Saya Itu Sampai Karena Disini Aku Tadi Pagi Telepon Willem Wongso Willem Wongso Kan Master Kita Kita Yang Tau Dan Dia Risetnya Oh Iya Dia Justru Seingat Saya Pernah Ke Dokterat Tulangi Iya Betul Dia Langsung Cerita Saya Aku Sering Serta Willem Aku Punya Karena Bersahabat Karena Sering Diskusi Soalnya Ini Apa Ada Kaitannya Dengan Kepekaan Tentang Penghayatan Kultur Manado Tentang Ecosystem Yang Ramah Itu Kok Dikasih Kemewaan Ikannya Enak Enak Kelapanya Sampai Ke Gunung Kelapa Biasanya Di Pantai Di Gunung Ada Kelapanya Aku Baru Lihat Itu Pesawat Lending Sehingga Kalau Ada Kelapa Di Puncak Gunung Orang Gunung Bisa Masak Santan Santan Yang Enak Gure Jadi Jangan Jangan Ini Yang Membuat Serangga Yang Lebih Banyak Di Gunung Itu Menjadi Sebuah Dis Yang Keren Gimana Ada Enggak Relasi Hubungan Ini Willem Wongso Bener 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 Jadi Cerita Nah Ini Sekarang Malah Bukan Hanya Itu Aku Ini Dia Bilang Tiga Bulan Lagi Harus Ke Thailand Karena Disana Itu Orang Ngorai Habits Ini Kenapa Pasti Ada Alasan Kultural Tapi Minimum Dia Bilang Gitu Orang Itu Ternyata Secara Scientific Kita Ini Sekarang Akan Menghadapi Kendala Baru Bahwa Oksigen Itu Makin Berkurang Kita Akan Makin Sulit Bernafas Sekarang Pandemi Kemarin Memaksa Orang Harus Dibat Itu Sampai Gak Ada Oksigen Kita Akan Menghadapi Itu Ternyata Gak Ada Pemikiran Di Alih-alih Riset Tentang Nutrisi Itu Alternatif Yang Dulu Sebenarnya Pernah Jadi Budaya Kita Makan Serangga Makan Kupu-kupu Jenis Tertentu Ternyata Itu Nutrisinya Bisa Kandungan Nutrisinya Bisa Tiga Kali Lipat Dari Daging Sapi Ini Penelitian Baru Ya Yang Kedua Kenapa Sapi Harus Dikurangi Karena Sapi Itu Bahkan Kotoran Itu Menebar Karbon Dioxid Yang Meracuni Udah Jadi Harus Dikurangi Nutrisi Dari Sapi Lah Pilihannya Kemana Padahal Di Beberapa Kultur Di Minasa Di Jawa Juga Di Thailand Terutama Yang Dipelihara Itu Kultur Untuk Mengambil Nutrisi Dari Alternatif Bukan Alternatif Memang Sawah Laut Dan Gunung Itu Dekat Jadi Jenis Insek Peragam Luar Biasa Dan Higienis Nah Ini Sebenarnya Kan Kekayaan Jadi Masa Depan Itu Kita Akan Dihadapi Kekurangan Aksigen Sementara Kita Punya Knowledge Bagaimana Kita Sudah Ratusan Tahun Memakan Itu Nah Ini Kan Dibutuhkan Sebenarnya Jangan Sampai Punahkan Kepekaan Ini Yang Saya Maksud Diri Estetik Itu Dengan Estetika Estetika Yang Dikecap Bukan Perliwat Mata Jadi Ini Kita Menyentuh Hal Yang Knowledge Kultur Minahasa Itu Harus Di Research Kembali Tadi Kan Ngomong Soal Film Film Itu Bisa Menjadi Tool Untuk Kita Research 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 Itu Sebenarnya Menengok Kembali Kepada Dalam Tanda Petik Warisan Budaya Kita Lebih Jauh Soal Cara Hidup Sehari Hari Cara Hidup Sehari Hari Yang Sebenarnya Mungkin Di lain-lain Malah Melihatnya Woh Segala Macem Dimakan Ternyata Itu Bangkit Dari Kelengkapan Ekosistem Dan Ya Juga Bagian Dari Siklus Kehidupan Karena Contoh Salah Satu Kenapa Kita Makan Orang Minasa Mosley Makan Paniki Kalau Dia Nanti Makan Buah-buahan Yang Ditanam Yang Persis Jadi Ekosistem Siklus Itu Bisa Kalau Kita Tanam Padi Itu Banyak Tikus Nah Ini Tikus 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 Kan Beda Ada Tikus Rumah Sama Tikus Disini Jenis Tikus Sampai Dibedakan Banyak Banyak Sekali Berdasarkan Kalau Yang Makan Padi Namanya Ini Yang Makan Papaya Namanya Ini Dan Dia punya Teritori Sendiri Dari Ekornya Bisa Dilihat Dan Orang Sini Tahu Persis Mana Yang Yang Bisa Dimakan Mana Yang Enggak Yang Biasa Makan Yang Dimakan Itu Mereka Yang Mengganggu Kalau Dia Over Terlalu Banyak Populasinya Kita Bisa Gagal Panit Tahu Narasi Yang Ada Omongin Sesungguhnya Itu Sebuah Narasi Besar Yang Terus Terus Bisa Dikali Dengan Film Film Dengan Media Bukan Membikin Tontonan Lagi Yang Enak Ditonton Tetapi Membikin Ini Mampu Berrelasi Dengan Alam Dan Pengalaman Kesejarahan Manusia Mereka Biasa Ketika Berhubungan Dengan Nah Kalau Ini Jadi Sebenarnya Yang Punya Sempatan Itu Anak Anak Muda Karena Mereka Murni Kalau Kita Itu Ada Bobot Ya Sudah Ada Beban Nilai Yang Seleranya Sudah Terlalu Menang Kita Tapi Kalau Ini Anak Anak Itu Bisa Murni Medianya Itu Bermain Dengan Media Secara Murni Saya Terus Mas Don Wah Ini Luar Biasa Sebagai Seorang Filmmaker Pemula Saya Menganggap Pemula Tiba 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 Kok Langsung 100 judul Di kepala Saya Cara Kita Punya Kemampuan Menangkap Tadi Tikus Perangkapnya Beda Beda Dan Cara Ngambilnya Beda Beda Ada Istilahnya Kita Mengasuh Mengasuh Asuh kan Anjing Tapi Kita Nggak Dengan Anjing Kita Ngejar Tikus Kemudian Mangkap Ikan Dengan Alat-alat Tradisional Itu kan Belum Narasi Itu kan Belum Diabadikan Dalam bentuk Masih Jarang Belum ada Yang kedua Kita itu Kan Tidak Bisa Harus Berpikir Dengan Impian Kita Sendiri Karena Ini Teknologi Media Kita Bisa Mengoptimalkan Ketika itu Wujudnya Sebuah Dialog Dengan Calon Penonton Kita Dan Kalau Kontennya Dialog Itu Calon Penonton Kita Itu Kita Bisa Mengungkapkan Uniqueness Dari Memori Kultur Kita Yang Ternyata Itu Malah Menyumbang Pada Problem Dunia Sekarang Penonton Kita Langsung Bukan Hanya Orang Yang Kepengen Lihat Estetik Tapi Informasi Yang Mendalam Tentang Kultur Kita Tentang Tadi Bahwa Ternyata Serangga Itu Nutrisinya Tiga Kali Lipat Dari Yang Kedua Bahwa Sapi Sapi Itu Lebih Banyak Mengotori Oksigen Sementara Kita Itu Tetap Dalam Konteks Ikan Terus Tadi Mungkin Kumbang Dari Kelapa Jadi Isinya Knowledge Baru Yang Ditemukan Secara Sehari-hari Jadi Kembali Kepada Bagaimana Alat Ini Kita Tetap Menjalani Sehari-hari Tapi Ternyata Dari Sini Kita Bisa Fokus Kita Tidak Memfilm Tentang Siapa Yang Tinggal Di rumah Kita Ini Mungkin Anak-anak Itu Akan Fokus Dengan Seekor Cicak Yang Tiap Hari Di Situ Atau Dia Akan Melihat Sebuah Bunga Di Gardenia Itu Warnanya Bisa Gini Aku Lihat Kok Bisa Warnanya Sematang Ini Kayak Nah Kalau Kita Sering Saya Dengar Ini Untuk Festival Bunga Sering Kali Kan Produk Akhirnya Karnaval Tetapi Kalau Anak-anak Itu Nanti Dari Sini Bisa Fokus Satu Bunga Saja Dan Dia Kemudian Memahami Bunga Ini Sebenarnya Warnanya Dipengaruhi oleh Dimana Dia Ditanam Kalau Dia Kena Matahari Pagi Warnanya Itu Hal-hal Yang Kecil Tetapi Punya Dampak Ekonomi Kalau Dia Nanti Jadi Penanam Kembang Itu Yang Ditawarkan Oleh Teknologi Ini Kepada Anak-anak Kita Jadi Dikembalikan Kepada Biarin aja Hidupnya Sehari-hari Tapi Dia Memaknai Beda Nah Kalau Kita Orang tua Kan Langsung Memaknai Kalau Begitu Supaya Bahagia Kita Pestanya Kita Perbanyak Setahun Kita 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 Tidak Akan Surprise Karena Kita Mengatur-ngatur Tapi Anak Ini Akan Punya Kegilaan Itu Sebabnya Menjabarkan Tema Menjabarkan Narasi Menjagirkan Perencanaan Skrip Shooting Skripnya Segala Macem Itu Memang Harus Anak Ini Dikembarikan Kepada Teknologi Dan Mengamati Realitasnya Luar biasa Saya Sampai Gini Apa Ini Ibarat Saya makan Buah pengetahuan Kalau di Alkitab Tiba-tiba Saya bisa melihat Dengan Mata saya Dicelekan Ya Itulah Seorang Mas Don Yang memang Sangat berpengalaman Punya Pemahaman Yang Kompleks Seorang Choreographer Tapi juga Sutradara Akademisi Nah Mungkin Saya ingin Bertanya Banyak Tapi Ini sudah Lumayan Capek Dari pagi Tapi saya Sudah jawab Semua Sampai film Sampai film Terakhir itu Saya Memang Saya atur Supaya yang terakhir Itu Tentang Sebenarnya Apa Untuk Anak-anak muda Sekarang Jadi Narasi Ini Apa Itu Bersamaan dengan itu Kira-kira Ada saran Tahap-tahap Apa yang bisa Kita kerjakan Anak-anak muda Maupun Stakeholder Ya Government Semuanya Seniman Masyarakat Akademisi Untuk Supaya Bisa Dalam Proses Menjadi Ini Kira-proses kreatif Lebih Afdol Lebih Bagus Lebih Keren Dan Lebih Utuh Lebih Utuh Saya kira Itu Nah Yang penting Justru Yang nomor Satu Yang harus Banyak kita Ajak Dialog Itu adalah Angkatan Seperti kita-kita Sendiri Saya lebih tua Dari Tetapi Bahwa Itu Dulu Ada Ya kebetulan Orang Jawa Tapi dia Tidak bicara Soal Kejawaan Ini Seorang Yang Dia sekolah Di Belanda Dan ketika Dia di Belanda Itu orang Yang paling Mengalami Itu sulit Dia dari Orang Biasa Ketika Sekolah Sekolah Orang ini Saya lihat Saya pelajari Buku Tentang dia Dia itu Sampai Menjadwalkan Itu ngamen Sendirian Dia naris Sendiri Soal Dan Menjadwalkan Menjadwalkan Yang namanya dia menjadi Menteri Kebudayaan Nah pada saat itu umurnya baru 20 juga Nah dia kemudian menemukan bahwa sebenarnya Pendidikan itu Terutama guru yang harus mengerti Dia itu harus berdiri di belakang muridnya Untuk membaca muridnya mau kemana itu Jangan dilarang dia bakatnya kesannya Jangan diarah-arahkan Jadi itu tuturi handayani Jadi gitu Dan itu kata Pikirnya itu Orang itu mengalami sendiri Nah terus dia bilang Kalau prosesnya udah jalan Di tengah proses itu Wahidin bukan? Bukan Kihajar diwantara Nah ketika di tengah proses Dia bilang Ingmatio membangun karsa Karsa itu menjadi motivator Tetap tidak boleh ngajari Karena anak itu pasti ada mendadak di tengah jalan itu Agak frustrasi Atau jangan-jangan saya salah Nah dia memberi motivasi Nah kalau Enggarsho di depan Dia harus bisa menunjukkan rujuan Nah kalau gini itu aku gak bisa ngajari kamu Karena ternyata kamu tuh berbakat menjadi tukang jahit Nah kamu belajarlah kesana Di jalan sehari itu Kamu kesana berbakat Jadi prosesnya itu Nomor satu Membaca bakatan naiknya Yang kedua Memberi motivasi Enggak berbakatnya Yang ketiga Kalau bicara produk Jangan ngajarin juga Kasihlah Model Ternyata ya Ini karena dia belajarnya di Belanda Itu kan metode Monteseri Pendidikan-pendidikan kreatif pada zaman itu Itu dia diadapt Terus dijadikan Cuman kan celakannya dia orang Jawa Pakai bahasa Jawa itu Dipikirkan itu Pendidikan Jawa Tapi sebenarnya ini Rabindranath Tagor juga begitu Nah apapun Sama ternyata Itu kan Oke Luar biasa Ini Sangat mencerahkan Sangat menginspirasi Sangat memotivasi Dan Saya kira Kita semua bersyukur Mas Don Profesor Sardono Seseorang maestro Koreografer Sutradara Masih banyak lagi yang Sebenarnya Akan kita gali Mudah-mudahan Di festival film berikut Beliau juga akan Tetap akan datang Ya mudah-mudahan kita doakan Sehat-sehat semuanya Dan Akan lebih kita gali lagi Berbagai macam Pemikiran Yang sangat berguna bagi kita semua Dan kita Sudahi Sampai disini Selamat malam Sampai Bakudapalagi Sampai jumpa di video selanjutnya